Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel saya Gany Rozaki Yang insyaallah akan berbagi tips Seputar bisnis online Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Sekarang saya mau bahas Tentang pentingnya punya partner Dalam bisnis, jadi jika anda Baru mau memulai bisnis Sebenernya Sendiri juga bisa Sebenernya, sendiri juga Oke, kalau anda Sekarang resign dari pekerjaan Lalu memulai bisnis, sendiri juga Sudah oke, cuman dia tidak akan bisa Tidak akan bisa Jangka panjang menjadi besar dan besar Alias tidak bisa scale up bahasa kerennya Ya contohnya gini Kayak Steve Jobs punya Partner yaitu Steve Moniak, saya lupa nama detailnya Lalu Max Gebeg juga punya Partner, Bill Gates juga partner Google juga bukan Penemunya bukan satu orang, jadi Yang terkenalnya adalah Larry Page Cuman kita tahu ada beberapa partner dia Dan lain-lain sebagainya Banyak sekali contoh di dunia bisnis Bahwa bisnis sukses itu bukan oleh satu orang Tapi oleh beberapa partner Atau partnership Oke, alasannya kenapa penting punya partner Yang pertama itu Bisnis Bukan akademik Akademik itu artinya adalah dunia kuliah ya Misalkan Di dunia akademik itu Satu tambah satu Sembangan dua Lalu ada teori-teori yang jelas Lalu ada apa lagi ya Lalu ada silabus Dan lain sebagainya Di bisnis ini tidak berlaku Karena apa? Karena dunia bisnis itu betul-betul dunia real Dunia di lapangan Dunia yang Yang Kadang satu tambah satu itu bukan dua Kadang sama dengan tiga Kadang sama dengan empat Kadang sama dengan setengah Dan kadang teori-teori bisnis Bisnis khususnya Bisnis Yang terkenal Bukan terkenal ya Bisnis korporat Alias Bisnis yang di textbook kuliah Itu kadang Gak relevan dengan bisnis Yang baru Anda mulai Karena yang baru Anda mulai kan Gak langsung Bisnis jutaan dolar ya Tapi bisnis dari UMKM Jadi kenapa punya Butuh partner Karena jika Anda memikirkan Misalkan Anda Memandang sesuatu itu Sama dengan A Partner Anda Belum tentu memandang sesuatu itu Sama dengan A Bisa saja B Bisa saja C Bisa saja D Dan seterusnya Dalam artian Tidak ada kebenaran mutlak Di dalam bisnis Nah jika Anda sendirian Jika Anda sendirian Anda hanya melihat Sesuatu masalah itu Dari sudut pandang Anda saja Sehingga Anda menganggap benar Apa yang Anda anggap benar Padahal itu belum tentu benar Alias bahasa kerennya adalah Anda seperti menggunakan Kacamata kuda Nah itu gak baik Untuk bisnis Untuk awal-awal mungkin oke Tapi lama-kelamaan Untuk memperbesar bisnis Anda itu Nyaris tidak mungkin Jika Anda sendirian Jadi itu Intinya Keywordnya Kenapa bisnis Kenapa harus punya partner Yang pertama adalah Bisnis itu Tidak Apa yang Anda lihat Tidak selalu Tidak selalu benar Anda butuh teman Untuk melihat Dari sudut pandang yang lain Yang kedua Tadi yang pertama sudah Yang kedua adalah Ini agak klise sih Dan pasti sudah pernah Anda dengar Yaitu Semua orang Punya Kelemahan Makanya Orang bilang Partner itu harus Jadi pelengkap Pelengkap itu adalah Partner alias komplementer Ini mungkin sering banget Anda dengar ya Agak klise Tapi ini Totally True Ini sangat-sangat benar Jadi Tidak mungkin ada di dunia ini Orang yang sangat sempurna Dia hebat dalam keuangan Hebat dalam marketing Hebat dalam leadership Hebat dalam sosial Hebat dalam Produksi Dan seterusnya Tidak mungkin ada Itu sudah Sudah-sudah Terbukti benar Tidak mungkin ada Makanya butuh orang Yang melengkapi Sisi Sisi kelemahan Anda Misalkan kalau saya pribadi Saya lemah dalam Sosial Saya lemah dalam Menghargai orang Saya lemah dalam Empati kepada orang Makanya saya butuh Partner yang seperti itu Lalu saya lemah juga Dalam hal Hukum Dalam hal legal Dalam hal Peraturan-peraturan Saya lemah karena itu Makanya saya punya partner Yang mengurusi hal itu Saya juga lemah Dalam hal Apa ya Saya dalam hal Pengalaman Korporat besar Pengalaman bekerja Di perusahaan besar Saya lemah akan hal itu Dan partner saya Pernah mengalami itu Begitu juga sebaliknya Saya sangat kuat Dalam Statistik Dalam matematika Dalam Yang mengolah data Dan partner saya Kurang bisa untuk hal itu Nah itu Kami saling melengkapi Itu sangat 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 Benar Jadi meskipun klise Tapi ini Super duper benar Oke carilah partner Yang pelengkap Kekurangan Anda Lalu yang terakhir Yaitu tempat curhat Curhatnya saya kasih Tanda kutip ya Karena bukan curhat Yang Yang zaman now Yang curhat Aduh aku diputusin Atau aku Punya masalah Malah disidia Yailah itu mah Curhat ABG zaman now Nah yang maksud saya curhat Itu adalah Dalam berbisnis Pasti kita menemukan Kerikil Batu besar Menemukan jurang Menemukan Menemukan rumput Menemukan air terjun Menemukan apapun itu Kalau Anda pendam sendiri Anda bisa stress Karena dunia bisnis itu berat Anda tidak punya keamanan Anda tidak punya keamanan Finansial Anda juga Harus Harus apa ya Harus Mencurahkan Kestresan Anda Kekurangan Bukan kekurangan ya Apa Mencurahkan Masalah yang Anda hadapi Begitu juga sebaliknya Jadi saling membutuhkan Antara Anda dan partner Anda Atau partner Anda terhadap Anda Saling membutuhkan Untuk curhat Sehingga Anda merasa lega Dan syukur-syukur Mendapat solusi Balik lagi ke poin Yang pertama tadi Kadang Untuk diskusi Kadang Anda melihat sesuatu Yang benar Tapi belum tentu benar Dan seterusnya Itu aja video singkat dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semua Jika ada pertanyaan Jangan ragu untuk tuliskan Di kolom komentar di bawah Jika ini membantu Anda Tolong subscribe channel ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh